Sejumlah resepur kantor pencarian dan pertolongan atau KPP kelas A Belikpapan mendapatkan pengenalan dan demonstrasi sardok dari MIJ K9 yang merupakan komunitas pecinta anjing di Belikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk misi kemanusiaan di mana pencarian korban ataupun mayat saat ada kejadian ataupun musibah bisa melibatkan hewan anjing. Meski terbilang baru di lingkungan KPP Belikpapan namun Rescure cukup antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung selama satu jam tersebut. Bahkan MIJ K9 juga menghibahkan seekor anjing untuk KPP Belikpapan. Anjing berusia 4 bulan yang diberi nama Chasye tersebut sudah dilatih secara khusus untuk misi kemanusiaan khususnya pencarian korban sehingga bisa dilibatkan dalam kegiatan KPP. Untuk pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini, tadi ada sedikit sosialisasi dari klub MIJ Balikpapan. Ini perseorangan, ini dalam rangka kegiatan apabila kita melaksanakan kegiatan operasi. Untuk itu, di pagi hari ini, mereka asal audiens dari KASI operasi datang di sini untuk melihat, mereka menunjukkan ke seluruh personel yang ada di sini, baik itu Rescure, ABK maupun yang lain. Untuk bagaimana caranya bahwa MIJ ini dan mereka punya anjing ini bisa terlibat dalam kegiatan operasi sahara. Jadi sangat berguna nih Pak, untuk kegiatan operasi sahara Pak? Ya, intinya ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, karena ini baru awal, baru pertama kali di kantor sahara yang ada di Indonesia ini. Di pusat sudah pernah ada, dan sampai saat ini juga masih tetap kerjasama dengan, di pusat itu kerjasama dengan Kenaen. Nah, untuk itu di Balikpapan ini mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini, setelah ini nanti kami akan melaksanakan MOU, dengan yang punya sarana ini. Inti jaya kenal, kami punya beberapa kandang anjing, dan tentunya ada anjingnya. Kami punya 30 ekor anjing, dan salah satunya akan kami hibahkan ini, akan kami latih untuk Basarnas Balikpapan, untuk Sardok, untuk mencari mayat. Baik Pak, untuk, tadi kegiatannya setelah simulasi kurang lebih satu jam tadi Pak, apa aja Pak yang diberikan kepada tim dari Basarnas Balikpapan Pak yang diberikan tadi? Yang kami berikan tadi adalah, edukasi tentang pencarian mayat, menggunakan satwa anjing. Oke, terus untuk gambarannya Pak, ini anjing ini kursus untuk Sardok saja Pak ya, tidak untuk yang lain ya? Ya, kebetulan ini namanya Casey, umur 4 bulan, akan kami latih untuk Sardok mencari mayat. Hanya mencari mayat dan orang hidup. Oke Pak, dari MIG Pak, harapannya untuk kerjasama dengan Basarnas bagaimana Pak? Harapan dari MIG, semoga kita tetap jalannya bagus, dalam artian MOU-nya tetap bagus, tidak ada miskin kemudian harinya, dan saya bangga, bila mana anjing saya, anjing MIJ, digunakan oleh Basarnas Nasional untuk kemanusiaan. Dan apalagi nanti semua untuk maintain-nya di Seper.MIG, Pak ya, jadi Basarnas hanya menggunakan saja ketika ada bencana maupun ada evakuasi gitu ya? Siap, nanti soal maintenance, kesehatan, candle-nya juga di kami, makan dari kami, vitamin dari kami, Basarnas tinggal menggunakan saja. Dalam waktu dekat, KPP dan MIG K9 akan menandatangani perjanjian kerjasama untuk misi kemanusiaan. Tim Liputan, Kempas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!